fungsi grup itu ada beberapa macam ada kayak sum, average, maksimum, minimum sudah kita pelajari kemarin kemudian seperti fungsi grup untuk maksimum, minimum, count itu bisa kita terapkan di berbagai macam tipe data seperti tipe data numerik, tipe data date dan tipe data karakter nah kita akan lanjutkan kembali hari ini materi kita mungkin R2 mungkin udah ya kemarin karena R2 kan waktunya agak panjang sedikit ya ada juga waktunya agak panjang sedikit kemarin R2 juga sudah bahas mengenai account di sini NPL mungkin yang R1, saya mohon maaf R1 hari ini harus bergabung di sini ya karena kemarin saya ada kegiatan nah untuk R1 mungkin belum ya sampai ke Disting dan NPL oke gak ada salahnya kita bahas kembali ya mengenai fungsi yang namanya Disting dan NPL saya sudah share juga ya Sintak SKL untuk Incept Data oke silahkan mungkin yang R1 yang belum ya yang belum ini membuat tabel ya membuat tabel nah ini sudah saya sediakan ya di Learning ini Create Table Employees silahkan sekarang kan bikin database-nya dulu ya bikin database-nya dulu kemudian copy ini ya copy ini sintaksnya copy ini sintaksnya untuk membuat tabel ya disini kita ada atributnya ini ada banyak ya sini ada employee ID ada first name, last name, email, phone number ya hire date, job ID, salary, commission, manager ID, departemen ID, dan bonus silahkan ini rekan-rekan tolong sambil jalan ini ya localhost-nya dibuka SKL-nya dibuka ya silahkan dibuat ya bagi yang belum ya kalau R1 kayaknya R2 udah semua ya nah mungkin yang R1 ini silahkan bikin tabel Create Employees ini awalnya bikin dulu ya database-nya database employees kemudian bikin tabelnya disini ya Create Table Employees silahkan di copy aja ini ya di copy aja sintaksnya dijalankan di SQL-nya kemudian untuk insert datanya saya sediakan juga ini untuk insert data nah ini datanya ya insert datanya nah ini yang minggu lalu ya R1 kemarin masih ada error-nya di ini yang untuk kita insert data kemarin itu kan saya ngambilnya karena saya export saya ini ya saya dari Oracle saya export sehingga yang disininya dia karena MySQL sama Oracle itu ada yang berbeda ya disini untuk fungsi ya untuk mengubah string menjadi date yang menjadi tanggal kalau di Oracle itu kan to date aja kemudian bentuk ininya ya untuk tahun, bulan, hari dia Y, 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 M, 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 D, D seperti itu ya tapi kalau di SQL beda ya untuk year pakai persen seperti ini ya persen Y, persen M, persen DRP-nya sini year, month, dan date ya nah tapi kalau ya berbeda antara Oracle sama di MySQL sehingga kemarin yang waktu saya jalan ke itu masih error ya karena ini ya yang fungsi untuk mengubah string menjadi date-nya itu belum saya ubah nah ini sudah saya ubah semua nah kalau di MySQL itu fungsi untuk mengubah string menjadi date-nya ini STR ini ya ada score itu ada score date string to date ini juga ya yang belakangnya ini diganti persen Y, persen M, persen D kalau di Oracle itu Y, 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 M, 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 D jadi itu ya nah kemarin mukanya error ya Mbak Ejana ini sudah saya kebaiki silahkan kalian insert datanya ini ya insert datanya ini ini di copy aja di copy aja semuanya kemudian di jalanin di SQL-nya ya karena kita membutuhkan data ini untuk praktikum kita karena kalau menggunakan data yang sedikit praktikum kita itu susah ya karena kan kita fungsi group ya fungsi group otomatis datanya itu harus banyak nah sini ini sudah saya sediakan ya data silahkan kalian jalankan ya jalankan di localhost-nya bikin database employees bikin tabelnya tadi ya tinggal dijalankan sintaks-nya kemudian ini datanya tol insert ini tinggal di copy aja semuanya ini di copy aja kemudian dijalankan di SQL-nya seperti misalnya ini saya copy ya kemudian saya itu sudah punya mbook coba ya saya ini saya sudah punya ya kemarin tambah database-nya di bm2i bm2i kemudian datanya juga sudah ada ya kita lihat datanya ini tabelnya ya ini tabelnya kita lihat datanya oke sorry ini agak lama nah datanya sudah saya sudah punya nih datanya ya tinggal kalian gini ya tinggal gini aja ya bikin tabelnya tadi pakai create yang ya sintaks bikin tabel tadi ya terus kemudian SEL tinggal di copy paste aja yang insert data tadi ya kemudian dijalankan seperti itu rasanya tidak sulit oke nah kalau sudah ya kalau sudah membuat database kemudian sudah tulik tabel sudah mengisi datanya kita akan bahas mengenai kita akan bahas ini ya mengenai distinct account ya distinct sama NPL nah ini sudah juga ya kita bahas minggu lalu fungsi account itu untuk mengembalikan jumlah nilai level pada kolom ekspresi jadi untuk fungsi-fungsi grup dia itu tidak menghitung ya tidak menghitung nilai nol jadi dia mengabaikan nilai nol seperti ini ya kita ingin menghitung ada berapa banyak sih job ID itu ya jenis job ID itu ada berapa banyak nah jadi dia menghitung ya menghitung berapa banyak job ID yang tidak nol gitu kan ya nah ini seperti ini oke kita coba ya kita coba untuk fungsi account ya fungsi account itu menghitung banyaknya ya bukan jumlahnya sorry saya salah account itu menghitung banyaknya berarti baris yang dihitung ya berarti baris yang tidak nol ya misalnya contoh disini kita coba fungsi account untuk menghitung banyaknya job ID ya coba sebenarnya kita lihat dulu ya job ID ini kita coba lihat disini ini ada job ID-nya ya ada macam-macam nih job ID-nya ya ada job ID-nya ada macam-macam ini ini berapa sih ada berapa ini banyaknya ya nah kalau kita lihat disini kan ini datanya udah ada isi semua ya coba kita lihat apakah ada yang atau apa gitu kita lihat job ID-nya oh ini udah ada isi semua ya oke kita coba aja kita mau menghitung ada berapa banyak sih job ID ini jadi dia menghitung banyaknya ya baris ini banyaknya baris job ID yang tidak nol ya nah dia akan menghitung beranyaknya ini ya jadi kalau fungsi group itu adalah fungsi yang dia mempertimbangkan nilai yang tidak nol ya jadi nilai yang ada isinya itu yang dia eksekusi ya oke kita coba kan disini kita mau menghitung ada berapa banyak sih job ID ini ya kita coba kita select kalian juga ini ya sama-sama mencoba ya oke sebentar ya ini saya nih keyboard saya ini ada harusnya saya pakai keyboard wow oke ini select account ya kita akan menghitung berapa banyak sih job ID itu ya adanya select count job ID from employees select count job ID from employees artinya kita mau menghitung berapa banyak sih job ID ini di tabel employees ya oke kita go kita jalankan oke ada 40 ya ada 40 job ID nya oke tadi kan kita punya baris ya punya baris baris data kalau asal sih baris datanya itu 40 benar ya jadi ada 40 job ID nya oke seperti itu nih saya copy kan misalnya kalian coba ini kita mau menghitung banyaknya ya banyaknya data banyaknya baris data seperti itu oke selanjutnya nah ini nilai count dan 0 jadi kalau fungsi count itu kan fungsi group ya artinya dia hanya mempertimbangkan nilai-nilai yang tidak 0 ya contoh ya seperti ini kita punya baris karyawan anggap aja ya ini contoh ya anggap aja ada 20 baris karyawan yang tercantum dalam tabel karyawan nah jika kita memilih kolom komisi nah ternyata di 20 baris tersebut yang berisi yang berisi data itu hanya ada 4 baris ya yang lebih yang selainnya itu 0 seperti itu ya nah ketika kita menggunakan fungsi count ya misalnya gini ya select count commission percentage from employees nah dia itu hanya mengembalikan 4 aja karena apa? karena yang diantara 20 baris itu ya diantara 20 baris itu hanya 4 yang punya nilai yang selebihnya itu adalah 0 nah sehingga ketika kita menggunakan select count ya commission PCT dia itu hanya mengembalikan 4 aja karena kan fungsi count ini ya fungsi grup dia itu hanya mempertimbangkan ya mengembalikan nilai yang ada isinya ya nilai 0 itu dia abaikan nah coba kalau kita gunakan fungsi silai biasa seperti ini ya nah kalau kita menggunakan fungsi silai biasa seperti ini ya dia akan membalikan nilai seluruhannya 0 dan tidak 0 dia akan kebalikan ya seperti itu oke ya itu bedanya ya kalau kita menggunakan fungsi grup count ya kebanyakan fungsi grup yang lainnya juga seperti kayak maksimum minimum ya overrate sum itu dia hanya mempertimbangkan nilai yang tidak 0 ya nilai yang 0 dia abaikan seperti itu kalau yang silai biasa seperti ini ya dia 0 dan tidak 0 ya dia ini juga tampilkan ya contoh ya misalnya disini coba kita kita silai concept ID ya coba sekarang kita gini aja ya silai kalau yang job ID ini semuanya ada isinya ya coba kalau yang kayak komisien PCP tadi ya nah ini select komisien percentage from employees coba kita lihat dia ini akan mengembalikan berapa berapa baris itu ya nah ini dia akan mengembalikan 40 baris ya 40 baris data nah ini 40 baris data ya nah ini jadi dia nilai-nilai 0 dia keluarkan juga ya dikembalikan nilai-nilai 0 ya nih dikembalikan nilai-nilai 0 nah kalau kita menggunakan count seperti apa kalau kita menggunakan fungsi group count select count commission PCP kita jalankan nah ini dia akan mengembalikan nilai-nilai yang tidak 0 yang tidak 0 ya oke nah ini cuma ada 9 ya kan tadi yang berisi data itu cuma ada 9 ya kalau di data kita tadi nah ini jadi kalau fungsi count ya fungsi fungsi group ya ya itu hanya mengembalikan nilai yang tidak 0 ya seperti itu oke ya kalian sudah paham ya bedanya fungsi 0 dan fungsi biasa ya kalau fungsi eh sorry fungsi group dengan fungsi biasa kalau fungsi group tadi ya dia hanya mempertimbangkan nilai yang tidak 0 aja oke nah kita juga bisa nih menghitung ya selek count bintang artinya disini fungsi ini tidak menentukan kolom kalau kan tadi kan kita misalnya selek count job id artinya kan yang job id aja yang dihitung selek count commission percentage artinya kan kita hanya kolom commission aja yang kita count nah tapi kalau menggunakan kolom bintang ya disini kita tidak menentukan kolom ya nah jadi ini kita test ya coba selek count bintang from employees where hire date kecil dari 1 Januari tahun 1996 artinya disini kita ingin ya menghitung banyaknya banyaknya yang bekerja di hire ya di hire itu sebelum 1 Januari tahun 1996 oke disini dia tidak menentukan apa yang dia count kalau mana yang dia count disini dia mau count seluruh keseluruhan mbak ini ya baris tabel ya yang ini yang menuhi ini oke kita kita cobakan oke ya kita cobakan ya kita cobakan disini stl-nya c-lab count bintang ya artinya disini kita tidak menentukan kolomnya yang mana gitu nah jadi misalnya ini ya fungsi ini tidak menentukan kolom yang mungkin atau tidak berisimu untuk menghitung ini fungsi ini menghitung jumlah baris yang dihasilkan dalam kumpulan hasil nah misalnya kita mau tahu ya terlebanyak karyawan yang direkut sebelum 1 Januari tahun 1996 nah fungsi count ini dapat digunakan dalam pernyataan select oke yang kita cobakan disini select count ya bintang from employees where hire date yang disini kita menggunakan fungsi hire date soalnya hire date kita menggunakan 1 Januari tahun 1996 01 Januari tahun 1996 nah ini coba select count bintang 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 from employees where hire date kecil dari 1996 artinya kita mau menghitung berapa banyak si employees yang di hire sebelum 1 Januari tahun 1996 ada error apa nih apa nih apa nih kebetin saya ada ini ya ada salah ini coba kita cek ya oke kayaknya disini saya ada kesalahan coba di Januari tanggalnya ya jalannya saya nulis tanggalnya ini yang salah oh oke count no oke apakah orang yang kecil dari 1 Januari tahun 1996 ini gak ada ya oh ya incorrect bedtime value wadi kita ini salah ya salah dalam nulis cara nulis date-nya ya kita lihat disini cara nulis date-nya gimana oh gini cara nulis date-nya kayak gini ya dia disini itu tahun bulan eh sorry tahun tahun iya iya di iya kita lanjutkan ya disini ada oh ini cara nulis nulis day-nya tadi salah ya ini kita lihat ya tahun bulan tanggal tahun bulan tanggal itu oke gitu saya salah nih tahun bulan tanggal oke dia nulis nulis ininya gak begini misalnya apa aja ya seperti ini tahun bulan misalnya bulannya tahun tiga tanggal lima belas ya seperti ini ya memang bisa ya ini kita coba oke bisa ya nih satu seperti itu ya oke ya kita coba lagi contoh contoh lagi ya yang lainnya distinct nah distinct itu digunakan untuk nilai yang kita ingin mencari nilai yang menduplikat atau kombinasi nilai yang menduplikat misalnya contoh ya kalau kita kayak job ID ya kayak job ID ini kita ingin mengetahui misalnya ada berapa macam sih jenis job ID kalau kita select job ID from ini ya from employees ya pasti kita kan mendapatkan data seperti ini ya ad-press ad-p-p- gini kan yang kita inginkan itu adalah banyaknya misalnya ada berapa jenisnya misalnya job ID itu misalnya ternyata ada lima aja jenisnya kalau ini kan kita mengambil job ID dari baris yang ini tiap-tiap objek jadi dia itu akan double-double seperti ini kita ingin mengambil jenis job ID aja gitu nah kalau kita memanggil seperti ini select job select job ID from employees nah ini select job ID from employees ya kita hanya menampilkan seperti ini nah menampilkan seperti ini aja nah ini ya dia double seperti ini double-double seperti ini ya nah kita kan ingin tahu yang job ID itu ada beberapa macam sebetarnya ya nah ini kita bisa menggunakan full sync yang namanya distinct nah distinct itu menghasilkan nilai non-duplikat ya nilai non-duplikat disini kita menghilangkan baris duplikat dengan menggunakan distinct ya gini select distinct job ID coba ya kita menggunakan ini fungsi life distinct kita mau ini ya nilainya itu nilainya itu tidak duplikat ya misalnya tadi kita menggunakan fungsi listing ini fungsi listing ini memang buang ya menghilangkan baris yang duplikat contoh ya seperti ini sarankan nah ini dia hanya mengeluarkan bubar ini ya tidak ada yang duplikat ya ini nah jadi kita tahu bahwa job ID-nya itu jenisnya ini aja nih gitu kan tidak ada duplikat itu fungsi distinct nah disini juga bisa ya kita menggunakan fungsi distinct yang kombinasi ya kombinasi dari misalnya dua kolom ya coba kita lihat disini di job ID sama departemen ID misalnya ini meskipun sama-sama job ID-nya ada yang double misalnya contoh kayak SRF disini juga SRF nah tapi kan kombinasinya beda ya nih SRF sama departemen ID 80 SRF sama 0 nah ini tuh berbeda jadi ya kan nih SRF 80 SRF 0 jadi ini kombinasi dua ini ya dua dua ini ya ada dua kolom ya misalnya seperti ini ya nih select distinct job ID dengan departemen ID nah dia ini tidak akan menampilkan yang sama misalnya kayak orang kan anggap aja dalam satu departemen itu ada dua yang job ID-nya sama misalnya kayak ID programmer-nya yang dipekerja di departemen 60 lalu itu ada dua orang misalnya seperti itu ya jadi kan ya sama-sama IT PROC 60 IT PROC 60 nah ketika kita menggunakan ini ya select distinct kombinasi dari job ID sama departemen ID ya itu hanya menampilkan ini ya yang hanya satu aja misalnya IT PROC 61 seperti itu misalnya lagi nih SRF 80 sama SRF 0 itu kan berbeda ya nah jadi dia sini menampilkan kombinasi dua kolom yang non-duplikat seperti itu oke nah ini bisa juga kita menggunakan distinct untuk fungsi group ya ini contohnya misalnya kalau kita misalnya contoh ya disini select some salary from employees nah artinya kan disini misalnya ya anggap aja seperti ini departemen ID 90 select some salary from employees sebenarnya departemen ID sama dengan 90 nah salary di departemen ID 90 itu kan ada ada tiga nih ya ada tiga ada 24 ribu 17 ribu 17 ribu nih ya selerinya nah ketika kita jumlahkan hasilnya itu 58 ribu ya nah kalau kita menggunakan distinct ya misalnya disini select some dalam kurung distinct salary from employees web departemen ID 90 apa yang dilakukan sama dia oke ada yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan sama query ini apa yang pertama kali dia kerjain disini oke silahkan coba salah satu orang kita kan sudah tahu ya fungsi distinct itu untuk apa nah sebenarnya di query yang ini ya sintaks ini apa yang dia kerjakan apa yang dikerjakan pertama kali terus apa bedanya sama yang ini oke silahkan siapa oke silahkan kira-kira ini apa yang dia kerjakan bedanya sama ini itu apa kita sudah tahu ya fungsi distinct itu mengembalikan nilai yang duplikat nah ketika kita terapkan di fungsi grup ini hasil kerjainya seperti apa apa sih bedanya ketika ini kita berikan distinct ini kita berikan distinct ini kita berikan distinct apa yang apa yang dia kerjakan apa yang terjadi disini ya silahkan ada mungkin bedanya mungkin bedanya kalau pakai distinct yang 17 ribu cuma sekali bu oke kalau yang tidak pakai distinct kalau ini jumlah di semua oke ya terima kasih setianda benar ya disini dia tidak pakai ya sorry yang ini tidak pakai distinct artinya dia menjumlahkan semua meskipun ini 17 ribunya ada dua kali ya dia jumlahkan semua 24 ribu 17 ribu 17 ribu ya jadi 58 ribu nah ketika kita bikin tambahkan distinct disini distinct salary berarti dia dari sintaks ini ya dia kerjakan pertama kali itu adalah ini dia distinctkan dulu salarinya nih berartinya kan disini misalnya di dalam departemen ID 90 misalnya anggap aja ya anggap aja itu ada 3 orang nah masing-masingnya itu ada 24 ribu 17 ribu 17 ribu ya nah dilakukan distinct salary artinya dia mengambil salary yang berduplikat nih ini kan 17 ribu dua kali jadi dia mengambil 17 ribu sekali aja kemudian ditambahkan ini kan sama ya 24 ribu tambah 17 ribu hasilnya 41 ribu kalau ini disini hasilnya 58 ribu karena dia jumlahkan semua ya kalau ini kita menggunakan distinct ya dia ambil yang tidak deplikat jadi 24 ribu tambah 17 ribu hasilnya 21 ribu ya seperti itu ya seperti yang temannya jelaskan tadi ini meskipun datanya yang sama ya kalau jika kita terapkan dengan distinct hasilnya akan berbeda karena distinct itu mengambil nilai yang non-duplikat seperti itu ini bisa variar nilai dan dimenai distinct ya tadi bahwa distinct itu akan mengembalikan nilai yang non-duplikat fungsi grup itu kan dia mengabaikan nol ya mengabaikan nol ya sorry mengabaikan nol maksudnya dia tidak mempertimbangkan dia tidak mempertimbangkan nilai nol dia hanya mengambil nilai yang bukan nol ya nilai yang ada nilainya gitu nah kadang ya kadang kita itu ingin juga menyertakan nilai nol di dalam fungsi grup seperti itu ya contoh ya misalnya ada kasus seperti ini ingin mengetahui jumlah rata-rata pelanggan dengan pesanan yang dilayani setiap hari dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak makanan yang perlu dipesan setiap bulan misalnya kita punya toko bukanya itu dari Senin sampai Sabtu aja minggu tutup nah tapi kan ketika kita menginginkan berapa sih rata-rata pesanan kita ini dalam satu bulan dalam satu bulan itu kan ini ya 30 hari sementara minggu kita tutup gitu kan nah tapi kalau kita menggunakan fungsi grup otomatis kan yang kita hitung itu adalah 26 hari maksudnya anggap aja bulan itu 30 hari 4 hari kita tutup kita punya hari buka itu 26 otomatis kan kita itu membaginya berapa banyak jualan kita 26 hari dibagi 26 nah kita menginginkan pembagiannya itu 30 hari seperti itu kan ya nah tapi kalau di dalam fungsi kan nggak bisa itu dia karena kan hari minggu itu tutup kita pastikan hasilnya 0 ya nah kita juga ingin menyertakan nilai 0 itu nah bagaimana kita bisa menggunakan ini ya NVL nah ini NVL itu adalah menyertakan nilai 0 nah misalnya kalau kita ada fungsi grup kita ingin menyertakan nilai 0 juga kita bisa menggunakan NVL ya seperti ini contoh ya untuk komisien PCT kalau komisien PCT tadi kan di tabelnya itu kan yang berisi hanya 4 4 data aja ya yang berisi itu cuma ada 4 4 data ketika kita menerapkan fungsi grup dia itu kan hanya membagi 4 itu aja maksudnya kan ada 4 data pasti pembaginya 4 juga ya nah ketika kita menginginkan misalnya rata-rata komisi untuk seluruh karyawan karyawannya itu ada 20 yang punya komisi itu hanya 4 16 sisanya lagi itu kan 0 seperti itu ya kalau kita menggunakan fungsi grup aja fungsi average ini ya dia otomatis menjumlahkan yang 4 tadi dibagi 4 itu karena ya sementara karyawannya itu ada 20 nah disini kita bisa menggunakan fungsi NPL nih select average ya dalam kurung NPL fungsi PCT nah lihat hasilnya itu berbeda karena ini dibagi 4 kalau yang ini dibagi 20 kita lihat pembahasannya ya ini hasilnya berbeda berbeda nih ketika kita terapkan fungsi NPL ya di dalam sini nah ini ada pembahasannya seperti yang dibahas sebelumnya bahwa tabel karyawan ini ada 20 baris hanya 4 karyawan yang memiliki commission percentage 16 lainnya itu 0 jadi rata-ratanya itu kan dihitung kalau kita menggunakan fungsi grup kan yang ada isinya 4 tadi ya 4 karyawan tadi kita jumlahkan dibagi 4 ya hasilnya ini nah sementara karyawan itu ada 20 gitu kan kita pengen tahu ya pengen tahu berapa sih rata-ratanya gitu kan ya padahal kan karyawan itu ada 20 nah kita bikin NPL disini sehingga kita tambahkan fungsi NPL artinya disini kita menginginkan 0 itu 0 itu ikut terhitung juga nah jadi ketika kita mau nambahkan NPL maka perhitungannya menjadi seperti ini commission percentage semuanya kita tambahkan ya meskipun tidak ada nilainya kita tambahkan juga nih rata-rata yang dihasilkan dihitung dengan sum dari berarti sum dari 20 baris tadi kita sum meskipun ada nilai 0 nya kita sum 20 baris kemudian dibagi dengan 20 nah makanya nilai rata-ratanya jadi rendah seperti itu jadi ini ya ketika kalian menginginkan 0 juga terikut dihitung maka tambahkan lah fungsi NPL ini ya oke ya ini kalau kalian lati-latih kembali apa itu fungsi NPL ya disting sebagian macam sekarang kita lanjut lagi ke ini sebenarnya pelajaran kita hari ini ini ya sebenarnya fokusnya disini oke nah disini ada namanya kalau saya group by dan having mungkin yang sering ngoprek-ngoprek STL ya sudah belajar loading juga pasti sudah paham ya ini apa sih having sama group by nah ini ilustrasi seperti ini ketika kita menginginkan pengen tahu gitu ya pengen tahu rata-rata tinggi siswa berdasarkan tahun sekolah misalnya kita punya database misalnya ya angkatan kemudian ini nama angkatan tinggi seperti itu ya nama angkatan tinggi nah misalnya kita pengen tahu rata-rata tinggi anak angkatan tahun 2001 misalnya seperti itu pasti kan kita membuat query-nya seperti ini select average from student where year in school 2001 misalnya seperti itu pengen cari lagi yang 2002 ketik lagi seperti ini dan pengen tahu lagi yang 2003 ketik lagi saya terusnya kan capek ya kita membuat mengetikkan query berkali-kali seperti itu nah dan juga hasilnya itu tidak bisa kita bikin dalam satu tabel bagaimana caranya kita pengen tahu rata-rata tinggi siswa dalam satu tabel nih hasilnya siap angkatan 2001 berapa 2002 berapa 2003 berapa dalam satu tabel nah itu bisa kita gunakan yang namanya klausal grup bayi dan having nah contoh ya ini kita menggunakan fungsi grup bayi jadi kita ini membagi baris tabel menjadi kelompok yang lebih kecil kalau kita menggunakan query biasa seperti ini ya kita pengen tahu departemen ID misalnya 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 seperti ini ya kita pengen tahu rata-rata ya rata-rata rata-rata gaji gaji di departemen di tiap departemen nah sehingga disini kita menggunakan yang fungsinya namanya grup bay ini ya grup bay select departemen ID average salary from employees group by departemen ID order by departemen ID kalau kita menggunakan query biasa kan hanya bisa seperti ini ya misalnya kita ingin mencari rata-rata sendiri departemen ID seperti itu misalnya ini ya select departemen ID koma average salary average salary from employees from employees where departemen ID sama dengan 10 nah ini oke nah ini kita cuma bisa seperti ini ya kalau pakai query biasa nih kita mau cari ini ya departemen ID 10 ya operatornya segini nanti kalau kita mau cari untuk departemen ID departemen ID 20 ketik lagi departemen ID 20 kan selesnya kan sulit ya padahal kan kita menginginkan menjadi dalam satu tabel aja hasilnya seperti itu ya kayak gini nih nih kayak gini nah makanya disini kita menggunakan kungsi yang namanya group bay dia itu membagi baris tabel menjadi kelompok yang lebih kecil nanti seperti ini oke ya coba ya kita cobakan disini kita cobakan disini menggunakan fungsi group by silah departemen ID average salary from employees ya group by jadi kita menggrupkan disini group by departemen ID group by departemen ID jadi kita menggrupkan berdasarkan departemen ID kemudian order order by departemen ID order by departemen oke ya coba ya oke nah lihat nih sini ya departemen ID 10 gajinya segini departemen ID 20 rata-rata gajinya segini jadi sebenarnya sudah kita grupkan ya berdasarkan kelompoknya tadi departemen ID makanya group by departemen ID terus order by departemen ID artinya order by itu kita mau mengurutkan ya ini secara dari kecil ke besar makanya diperurutan nah ini coba ya ini kalau kalian coba grup by nah ini hasilnya seperti ini dia sudah kita kelompokkan ya grup by departemen ID ya ini sudah kita kelompokkan berdasarkan departemennya ya nah ini musik penggrupan ya kalau kita hanya menggunakan selep yang biasa seperti saya berjakan tadi nah kita cuma bisa satu-satu misalnya tadi selep departemen ID for salary from employees where departemen ID sama dengan 10 terus sudah terus sudah dapat hasilnya kemudian kita ketik lagi yang serupa gitu nah kalau yang begini enak nih kalau kita menggunakan grup by hasilnya itu bisa nih dalam satu tabel seperti ini kita tahu nih rata-rata gaji tiap departemen nah seperti ini ya kita menggunakan grup by ini ilustrasinya ya misalnya nih kita itu punya data itu seperti ini sebenarnya itu data kita itu seperti ini nih anggap aja ya nih kita punya data seperti ini departemen ID 90 90 60 60 60 60 gini ya datanya seperti ini nah ketika kita terapkan select maximum salary from employees group by departemen ID artinya kita kan menggerupkan berdasarkan departemen ID nah jadi misalnya karena dia itu digerupkan berdasarkan departemen ID misalnya contoh seperti ini kita punya departemen ID nya 90 90 artinya kan kita gerupkan nih departemen ID 90 nih kita cari maksimumnya maksimumnya berapa 24 ribu kemudian gerupkan lagi nih yang 60 berapa maksimum salary nya 9 ribu gitu ini gerupkan lagi yang ID 50 berapa nih 5.800 ya seperti itu ya itu cara kerja dia group by kita tes lagi nih ya kita mau cari maksimum salary untuk tiap departemen ID ya select maksimum cari departemen ID maksimum salary from blog group by departemen ID maksimum salary untuk tiap departemen ID coba saya jalankan nah ini ya ini departemen ID 10 maksimum salary nya 4.400 departemen ID 20 maksimum salary 13.000 seperti ini ya itu contoh fungsi gerupan ya group by kita lihat lagi contoh lainnya ini group by nah perhatikan ya bahwa ketika kita menggunakan fungsi group by fungsi group ini harus semua kolom yang tercantum pada klausa select yang bukan bagian dari fungsi group harus dicantumkan di klausa group by nah misalnya seperti ini select job ID last name average salary from employees group by job ID bagaimana coba ini kenapa dia error nih kenapa dia error bukan ini nanti ini pemberitahuan ini bukan ekspresi group by nah ini jadi disini katanya ya kita itu harus mencantumkan semua kolom yang tercantum pada klausa select yang bukan bagian dari fungsi group kalau fungsi ketua ini ya ini fungsi group ya average nah disini kita punya ada dua ada dua kolom yang di fungsi select yang bukan fungsi group yaitu job ID sama last name nah disini ketika kita panggilnya ini ini tuh error kenapa dia error nah kita lihat kita ini menggrupkannya berdasarkan apa kita menggrupkannya berdasarkan job ID nanti kan hasilnya itu kan satu tabel aja ya satu tabel satu baris seperti ini saya ilustrasikan ya supaya lebih tergambar misalnya kita punya data seperti ini ya disini ada departemen ID ada nama ada gajinya misalnya 60 namanya puanli gajinya 5.000 dolar misalnya ID sini ada lagi nih ID 70 departemennya namanya bugi gajinya 2.000 dolar ada lagi nih orang yang bekerja di ID 60 namanya cici gajinya 1.000 dolar nah ketika kita mau menerapkan fungsi ini ya grup baik fungsi grup baik tadi kan select select departemen ID nama maksimum maksimum gaji maksimum gaji kemudian from employees group by group by departemen ID nah artinya kan disini kita itu kan mau menampilkan departemen ID nama sama maksimum gaji kita lihat disini kan disini ada 2 ya ada 2 nih orang yang bekerja di departemen ID 60 Ani sama cici nah sementara hasil kita tadi itu hanya 1 baris aja gitu kan ya departemen ID 60 maksimum gajinya berapa maksimum gajinya 5 5.000 sama 5.000 ya nah sementara nama orang ini ada 2 bagaimana mau kita menempatkan nih ini Ani atau Cici sih nah nggak bisa ya seperti itu ya jadi kenapa fungsi yang tadi itu salah karena kan kita keluarannya itu ya untuk 1 ID departemen maksimum gaji kan cuma 1 ya nah sementara nama disini ada 2 ya dia tidak bisa menampilkan seperti itu ya nah kalau seandainya ya pengen tahu seperti itu nah ini ada penjelasannya kita lihat ya penjelasannya penjelasannya seperti ini Zoom ID dapat digunakan di daftar C-Live namun last name tidak dapat karena setiap grup itu unik ya karena kan kita ingin menggabungkannya itu adalah departemen ID departemen ID itu kan ini ya unik ya karena setiap grup unik yang dihasilkan job ID hanya satu baris output tadi kan kita ditanya itu kan maksimum salary artinya kan untuk setiap setiap departemen ID itu hanya satu kan maksimum salary nya nah namun mungkin terdapat banyak karyawan yang berbeda yang memiliki job ID yang sama tadi kan contoh ada 2 orang karyawan yang memiliki job ID yang sama nah jadi tidak mungkin kita akan memasukkan namanya jadi kalau kita menggunakan fungsi group by maka ini kita hanya mengelompokkan berdasarkan job ID aja gitu ya ini yang untuk nama itu tidak bisa kita masukkan karena nama itu tidak unik gak bisa kita grupkan nama gitu kan ya nah ini kita grupkan berdasarkan job ID jadi ada beberapa orang yang job ID nya sama bisa kita grupkan tapi kalau untuk class name tidak bisa kita grupkan ya oke ini ada lagi ini contoh menunjukkan berapa banyak negara setiap milayah seperti ini ya select country name region ID artinya kita mau hitung misalnya di region ID 5 itu ada berbanyak negara group by region ID jadi dalam satu region dia hitung misalnya region 5 ini ada 10 negara hitunglah 10 negara di region 9 ada 28 negara jadi dia count jadi dia grupkan dulu negara-negara itu dia count seperti itu ya kerjanya ini juga bisa kita gunakan pause aware misalnya kita mau cari departemen ID maksimum salary from employees where last name tidak sama dengan king misalnya seperti ini kita ada punya tabel seperti ini kita ingin mencari departemen ID dan maksimum salary dari employees tapi namanya itu bukan king jadi king itu kita coret menggunakan ini ya kecualiannya di warehouse where last name tidak sama dengan king group by departemen ID ini kita mau menggrupkan berdasarkan departemen ID king di mana king di departemen 90 karena king di coret di sini di sini isinya cuman pocar sama dihan aja oke seperti itu ya kita nanti-nanti aja ini banyak setelah ini satu lagi ini misalnya saya gak punya datanya ini bisa kita coba menampilkan tapi bisa lihat aja disini karena datanya itu saya ekspor lagi nah ini contoh kalau kita mau menampilkan populasi rata-rata semua negara di setiap wilayah ya berarti tinggal ini aja ya silahat region ID around average population karena populacinya nanti koma-koma-koma-komaan ya hasilnya karena dia rata-rata ya jadi kita tambahkan fungsi round disini untuk membulatkan ya nih from WF countries group by region ID jadi kita menggrupkan berdasarkan region ID misalnya dalam satu region itu ada beberapa negara kemudian kita ini kita hitung ya jumlah populasi negara di region ID tersebut karena kita grupkannya berdasarkan region ID ini juga ini jumlah bahasa sama aja nah ini ada lagi nih grup dalam grup nah ini yang saya bilang tadi ketika kita misalnya tadi ada dua kolom selain fungsi grup yang kita sertakan contoh seperti ini itu namanya grup dalam grup selek departemen ID koma job ID koma account from employees departemen ID bisa dari 40 grup by departemen ID dan sama job ID nah disini kita menggrupkan berdasarkan departemen ID sama job ID nah ini contoh ya orang yang bekerja di departemen ID 110 job ID ini ini account ini jadi kalau yang tadi itu kenapa dia tidak mau ini kenapa dia error nih fungsi grup mengharuskan semua kolom tercantum dalam kausa select yang bukan bagian dari fungsi grup harus dicantumkan di kausa group by nah ini kan contohnya job ID last name kalau ini kan average salary ini kan fungsi grup ya nah yang bukan fungsi grup ini job ID sama last name tapi yang dimasukkan dalam group by cuma job ID nah yang seperti ini tidak bisa kalau pengen ini jalan berarti ini group by nya harus group by job ID koma last name seperti itu baru dia bisa mau jalan kalau enggak dia error ya karena kan kita tidak bisa tadi menggrupkan misalnya dalam satu grup kan orangnya macam-macam namanya sementara hasil dari grup by itu kan cuma satu satu baris karena hasilnya nah ini tadi kayaknya kita contoh ya misalnya saya contohkan silat departemen ID club ID misalnya kita mau cari maksimum salari ya bisa juga maksimum salari from 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 group by departemen ID group by departemen ID koma job ID nah iya nih nah ini kita coba kan nah seperti ini ya kita lihat ada gak sih departemen ID yang sama nah ini nih departemen ID yang sama nih 80 tapi kan dia beda nih departemen ID 80 job ID nya S.A.M. departemen ID 80 job ID nya S.A.R.F departemen ID 80 job ID nya S.R.S.A.R.F ya ini macem-macem nah ini kita dapat nih maksudnya salary nya ini kita bisa ya tadi ya fungsi grup ini adalah fungsi grup di dalam grup jadi pertama kita grupkan ya departemen ID di dalam departemen ID itu ada macam-macem job ID lagi ya gitu ya jadi makanya disebut grup di dalam grup bisa aja kan dalam satu departemen ID ada macam-macem job ID nya di dalam satu job ID itu ada lagi orangnya beberapa ya seperti itu nah ini jadi bisa kita bikin ya fungsi grup dalam grup oke aduh kalian nih ada kuliah lagi gak abis ini jam berapa ada yang jam 10 ya halo kalau R2 saya tahu nih gak ada kuliah setelah jam 10 nya kalau R1 gimana kalau gak ada kuliah ya saya lanjutkan sedikit lagi ya tanggung ya ini kita lanjutkan lagi having ya nah misalnya kita ingin mencari gaji maksimum di setiap departemen namun hanya untuk departemen yang memiliki lebih dari satu pari namun kalau kita bikin seperti ini selain departemen ID maksimum salary from employees wear count bintang lebih dari satu nah ini gak mau dia seperti ini gak mau ya nah ini ada ini ya ada penjelasannya kalau software dapat digunakan hanya untuk menyertakan atau mencualikan baris individu bukan grup ya makanya fungsinya seperti ini dia tidak tidak mahal fungsi grup jadi close aware itu hanya untuk menyertakan atau mencualikan individu contoh ya yang kayak yang tadi nih yang mana fungsinya nih wear departemen ID besar dari 40 nah dia hanya bisa fungsi individu aja apa lagi nih wear wear last name tidak sama dengan king nah ini kan hanya fungsi individu tapi kalau untuk fungsi grouping dia tidak mau nih where town bintang besar dari satu dia gak mau seperti ini karena fungsi close aware itu hanya untuk fungsi individu aja kayak tadi ya wear last name tidak sama dengan king atau wear higher date besar dari berapa itu hanya seperti itu dia maunya kalau yang fungsi grup seperti ini dia tidak mau nah untuk itu kita menggunakan having disini dengan cara yang sama seperti kita gunakan pada close aware untuk membatasi baris yang dipilih nah kita juga bisa menerapkan having untuk membatasi group ya kalau wear tadi kan hanya untuk baris aja yang bisa kita gunakan tapi kalau untuk fungsi group kita bisa menggunakan close having ya untuk membatasi group ini ya contoh ya sebenarnya cara seperti ini pada query yang menggunakan close group by dan having baris yang pertama itu dipelompokkan fungsi group jadi ada fungsi group fungsi group by yang kita terapkan kemudian hanya grup yang cocok dengan close having yang ditampilkan contoh seperti ini sealife departemen ID maximum salary from employees group by group by departemen ID having count besar dari satu order by departemen ID artinya disini having count besar dari satu kita mau mengambil ya misalnya yang kita yang kita tampilkan itu hanya departemen ID yang orangnya itu besar dari satu isinya seperti itu ya makanya kita bisa menggunakan having disini nih ada penjelasannya ya pertama-tama query menemukan gaji maksimum untuk setiap departemen di tabel karyawan kemudian causa having membatasi grup yang dihasilkan yaitu departemen yang memiliki lebih dari satu karyawan seperti itu ya jadi cara kerjanya dia grupkan dulu berdasarkan departemennya dia cari gaji maksimum berdasarkan departemen kemudian difilter sama having jadi ketika ada departemen yang istariawannya itu hanya satu dia gak ikutin jadi having ini sama kayak aware tapi dia itu untuk fungsi group contoh ya having count besar dari satu nah ini fungsi group sama kayak aware tapi having ini adalah fungsi untuk kayak aware tapi untuk group nah ini contoh ya kita ingin mencari populasi rata-rata semua negara di setiap wilayah query ini hanya menghasilkan grup di wilayah dengan populasi terendah lebih besar daripada 300 ribu jiwa nah jadi kita disini select region ID kemudian average population from ini nama tabelnya ya WF countries group by kita groupkan berdasarkan ini kita mau groupkan berdasarkan region ID group by region ID nah ini tadi katanya kita hanya ingin menampilkan group dengan populasi pokoknya minimumnya itu 300 ribu jiwa jadi kita gunakan filter kalau fungsi yang kemarin kita belajar gunakan post-aware nah tapi kalau untuk fungsi group seperti ini kan ini minimum itu kan fungsi group makanya kita gunakan having disini having minimum population besar dari 300 ribu gitu kita coba kita terapkan disini misalnya kita itu ingin menampilkan departemen yang gajinya yang gajinya itu misalnya besar dari lihat dulu deh gajinya itu berapa seleri gaji yang paling kecil itu berapa yang 2000an ya oke nah disini kita mau filter kita mau menampilkan departemen ID yang gajinya itu rata-rata besar dari 2000 kita ingin hanya ingin menampilkan departemen ID yang gaji rata-rata di departemen itu besar dari 2000 seperti itu select departemen ID koma average salary ini ya from employees nih lihat ya from employees ya kita mau gerupkan berdasarkan apa gerup by departemen ID kita mau munculkan apa berarti kita mau munculkan anggap saja departemen ID yang rata-rata gajinya itu di atas 2500 misalnya begitu ya gajinya itu rata-rata gajinya itu lebih dari 2500 jadi disini kita gunakan ini having kalau yang tadi kan kita gunakan tapi karena ini adalah having yang minimum minimum salary itu kan fungsi group ya makanya kita gunakan having disini having minimum salary minimum salary besar dari besar dari berapa misalnya besar dari 2500 ya order bar dari berurutan disini saya ikan order bagi departemen lain nah ini gak semua departemen ditampilkan karena ada departemen yang tidak memenuhi tidak memenuhi ini ya tidak memenuhi aturan ini tidak memenuhi aturan ini ya misalnya tidak tadi tidak memenuhi aturan having misalnya tadi minimum salarinya itu besar dari misalnya tadi kan kita batasnya itu kan minimum salarinya lebih besar daripada besar daripada 2500 tadi kan mungkin ada departemen yang gaji rata-ratanya itu ke bawah 2500 nah itu tidak kita tampilkan seperti itu oke ini coba saya share ya udah siap apa belum ya oke ini itu ya tadi kita sudah belajar mengenai posa having ini ya katanya disitu kalau having itu dapat melukir klausur grup baik pernyataan select sebaiknya Anda meletakkan setiap klausur berurutan jadi itu memang ada urutannya seperti ini select nama kolomnya sama grup fungsinya oke tadi ya select departemen ID maksimum salary seperti itu from employees misalnya gitu kan ya having misalnya group by sorry group by misalnya group by departemen ID having misalnya apa gitu yang untuk yang menggantikan klausur warnya gitu karena kalau fungsi grup ya misalnya kayak having maximum salary having minimum salary besar dari berapa nah itu kalau klausur tidak mau ya karena klausur war itu hanya untuk fungsi individu tapi kalau untuk fungsi group kayak having maximum salary nah itu kan fungsi group ya kita menggunakan having kalian sudah paham mengenai group by dan having nah ini daripada menu begitu aja silahkan ada PRnya PRnya itu kan kalian kemarin sudah bikin ya sudah bikin yang projeknya kemarin nah tolong diterapkan fungsi grup ya jadi silahkan kalian misalnya ada ada datanya enggak sih datanya yang berupa kayak angka-angka seperti itu ya bisa kita terapkan ini fungsi grup ya fungsi grup nah jadi silahkan kalian terapkan fungsi grup ya bisa maksimum minimum ya bisa appraise bisa apa macam-macam ya fungsi grup nah kemudian terapkanlah untuk query menggunakan grup by ya grup by having itu terapkan ke projeknya itu ya jadi setiap orang beda-beda ya projeknya yang lanjutkan yang projeknya yang UTS kemarin nah tapi sekarang untuk fungsi grup ya fungsi grup bebas menggunakan maksimum minimum apakah average ya apakah standard deviasi atau yang lainnya nah kemudian terapkan ya untuk pausa grup by dan having ini silahkan dipelajari ya ini rasanya materinya sudah sangat jelas sekali ya jadi silahkan kalian tambahkan dulu datanya di projek yang kemarin itu ditambahkan datanya ya kemudian kalian terapkan untuk fungsi grupnya dan ini ya gunakan pausa grup by dan happy oke karena waktunya sudah lewat banyak banget lewat banyak banget saya cukupkan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya tolong dibahas dan dipelajari kembali karena kita praktikum kalau praktikum itu kan risipnya kita kerja saya dengar saya lupa saya lihat saya lupa jadi yang gak lupa itu apa saya kerjakan jadi gak lupa seperti itu jadi saya berharap untuk setiap praktikum kita bisa ini ya aktif kalian mencoba ya sih pas praktikum itu kalian dicoba supaya tidak menguap begitu aja oke saya tutup ya insyaallah kita bertemu lagi minggu depan di jadwal yang seperti yang disiangkat ya mudah-mudahan tidak ada kelihatan lagi dadakan hari Senin bisa tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh